Terima kasih telah menonton Ayo, dorong turun. Dodia, Widih, Epri, Agung, kita dorong kuat-kuat ya. Saatnya kapal merapat membongkar muat nih. Teman, beginilah ramainya kampungku di pagi hari. Puluhan kapal yang sudah melauk sejak malam akan kembali merapat dengan membawa serta hasil tangkapannya. Wah, hasil tangkapan pomen banyak juga ya. Saatnya juga beragam, tapi yang paling banyak sih ikan tokong. Karena para nelayan mencari ikan cukup jauh sampai ke tengah laut. Teman, ada yang seru nih di desa kami. Kalau musim buah datang, aku dan teman-temanku pasti berubun mencari buah-buahan segar. Pohon mangga yang kupanjat ini lagi banyak buahnya. Eits, tenang. Pohon ini punya bibikku. Aku sudah izin kok sebelumnya. Jadi, aman untuk diambil. Kalau nanti makan mangga terus terasa sakit perut, bukan karena mencuri ya. Tapi, karena mangganya pasti masih muda dan masam. Hehehehe. Hmm, enaknya dibuat apa yuk kalau ada buah mangga muda seperti ini? Ayo beda, tangkap ya. Jangan sampai jatuh. Beda asam mangga, beda juga asam nanas. Walau sama-sama sedang musim berbuah, tapi kandungan giginya juga beda. Uh, kau masih muda gini? Hmm, baru ngebayangin asamnya saja sudah ngilu di pipi. Tapi di arah asam nanas juga bermanfaat lho. Di dalam nanas terkandung enzim bromelain dan fiber. Yang memiliki kifat menenangkan dan menghilangkan gas berlebihan pada perut. Asal dimakangnya jangan berlebihan ya. Hehehe Suja, ngalih buah tunya mau keluknya itu Itu udah, No Nah, jadi kupes ini, yang membawah kupas ini nanas Asik. Aku tau. Kakak kan mengajari kami cara membuat rucap buah bindang. Iya, rujak buah yang kaya vitamin C menjadi lebih sedap Kalau ditambah dengan kuah pindang yang gurih Eit, tuh buahnya dikipas dulu Terutama bagian mata nanasnya nih Biar tidak gata saat dimakan Kan jadi lebih bisa konsentrasi makannya nanti Hehehe Potong tipis-tipis biar jadi banyak nantinya Kalau sudah buat bumbunya dulu ya Ada cabai, garam, gula aren dan juga terasi Ulek-ulek sampai halus ya Kemudian tuang kuah pindangnya Cairkan bumbu gulanya Lalu siram ke atas buah-buahan yang tadi sudah dipotong Sudah pasti enak deh Di Bali pada umumnya rujak kuah pindang sangat digemari untuk dimakan siang hari Panasnya matahari akan langsung terlupakan dengan sensasi asem pedas segarnya rujak ini Hehehe Teman, ayo teman Apa yang akan kita lakukan dengan batang pohon pisang ini? Eit, bukan sembarang batang pisang yang kita ambil Ini batang pisang batu atau pisang kertuk Memang sih kelihatannya sama saja seperti batang pisang lainnya Tapi batang pisang kertuk punya segudang manfaat kalau kita bisa mengelahnya Ayo kita potong dulu bagian bawahnya Dodia, tahan ya Jangan sampai jatuh ke tanah Pokoknya jangan sampai kotor Yang kita butuhkan hanya bagian dalamnya saja Yang sedikit lebih lunak dan berwarna lebih putih Nah, awas Ayo, langsung saja kita bawa nih Wah, sudah diparut Ayo, cepat teman Pasti batang pisangnya sudah ditunggu nih Teman di rumah Siapa yang pernah makan batang pisang? Di sini kami menyebutnya masakan Yusuf Ares Bahan dasarnya dari batang pisang Tapi harus dipotong dulu tipis-tipis Biar getahnya cepat hilang saat dicuci Kalau mau ada acara sembah ya Kami harus bekerja sama untuk menyiapkan makanan Di Bali pada umumnya Laki-laki harus bisa memasak Karena di setiap rayaan Laki-laki lah yang memegang peranan Makanya sejak kecil Kami sudah rajin membantu oma di rumah untuk memasak Selain irisan batang pisang Kita juga harus menyiapkan bumbu-bumbu yang dihaluskan Seperti cabai, bawang, kunyit garam, kencur sereh, dan rempah lainnya Tapi usul ini buka pisangnya ya Gunakan garam dan parutan kunyit Untuk melemaskan batang pisang Kalau sudah Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Dan potongan daging ayam Nah Kalau memasak lawar Lebih sederhana lagi Cukup goreng bumbu yang sudah dirajang Sampai kering Lalu masukkan ke dalam daging ayam rebus Yang sudah dicampur dengan kelapak Selanjutnya Tinggal rumah senas Sampai menjadi satu Sedap Kami sudah-sudah sabar nih memakannya Kita siapkan dulu yang cantik Karena semua ini harus dipersembahkan ke lebih dahulu Sebelum bisa dimakan Teman Tak ada cara lain untuk berterima kasih Atas karunia alam yang melimpah Selain dengan berterima kasih Kepada sang pencipta Di desaku Setiap tahun saat musim laut sudah mulai bagus Kami akan melakukan sembahyang Sebagai bentuk syukur Atas berkah penghidupan yang melimpah dari laut Sebagai pengandut agama Hindu Pelengkuk melayan yang tinggal di Batu Kori Akan melangsungkan persembahan untuk diberkati Salah satunya Menggunakan jukut ares Dan lawar yang kita buat tadi Kami berdoa Semoga masih banyak rezeki yang bisa kami dapatkan Kalau sudah Mari kita menggibu Ini acara yang paling kusuka Alias makan-makan bersama Gimana? Enak kan? Jukut ares yang terbuat dari batang pisang Ternyata bermanfaat Ibu guru bilang Konon batang pisang bisa memercikkan racun tubuh secara alami Makanya Bagus dikonsumsi oleh penerita gangguan batu ginjang Ingat teman Kunci keberhasilan adalah Semangat dan pentang menyerah Kami sedang bersiap menuju ke arena Tapi bukan di lapangan Arena permainan berada di tepi denau Wah penasaran kan kami mau main apa? Kami menyebutnya melantik lantikan Yang artinya main pecut-pecutan Tenang Permainan kami ini Alamanku Nyu atau tapi Kami gunakan sebagai penisai Untuk melindiri badan Dari pecutan lawan Pecut kami buat dari bahan yang aman Yaitu Polot badan pesan Peraturannya Saat menyerang Kami hanya boleh menggunakan ujinnya pecut Dan harus tepat mengenai pecut Selanjutnya Kalau pecut sudah rusak Permainan berubah ada kekuatan Dorong-dorongan Bola 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 Yeayy Horey Tim kami menang Oh iya Perkenalkan Ini bibiku teman Dan ini adalah kebun anggur miliknya Lihat Luas sekali bukan Karena sudah memasuki masa panen Bibi memintaku untuk membantunya memetik anggur Oh iya teman Di pulau Bali Tepatnya di desa Sumber Kima Kecamatan Groga Buleleng Terdapat kebun sentra penghasil anggur hitam Dan salah satunya kebun milik bibiku ini Tidak seperti anggur pada umumnya Anggur ini berwarna hitam Dengan rasa yang sedikit asam Hayo teman di rumah Tahu tidak Mengapa buah anggur memiliki bubuk putih Atau bedak di kulitnya Bubuk putih ini bukanlah pesticida Seperti anggapan beberapa orang Melainkan Enzimnya si anggur Enzim berfungsi Untuk menjaga anggur agar tetap tumbuh dengan bayi Dan sempurna Ayo teman-teman Semangat Kita petikan anggurnya yang sudah matang Tandanya adalah ketika anggur sudah berwarna hitam Hampir pekat Jika ada buah yang belum hitam dalam satu tangkai Kita harus membuangnya ya teman Karena rasanya asam sekali Oh iya Selain dijual dalam bentuk buah Masyarakat di desaku Memanfaatkan buah anggur Untuk diolah menjadi selai Setelah selesai memanen anggur Sekarang saatnya kita mengolahnya menjadi selai Caranya mudah kok Dicatat ya teman Biar kalian bisa membuatnya di rumah Pertama Cuci anggur sampai bersih Agar pesticida Ataupun pupuk kimia yang terdapat pada buah hilang Selanjutnya Kita buang bijinya Jangan sampai ada yang tertinggal teman Biji anggur yang ikut termasak Akan mempengaruhi rasa selainya Jadi Kita harus teliti ya Toka-toka Selanjutnya Selanjutnya Anggur kita tumbuk Sampai halus Tumbuk beserta kulitnya ya Karena kulit buah anggur mengandung antioksidan Yang dapat membuat tawet mudah Dan juga dapat mencegah kanker Nah kakakku ini membuat adonan pai Sebagai teman untuk memakan selai anggur Bahan yang digunakan sangat bersederhana Hanya tepung terigu Dan juga tepung kanji Yang dicampur dengan sedikit air Kemudian diaduk sampai merata Sip Adonan siap untuk dimasak Oleskan sedikit mentega pada cetakan Agar tidak lengket Kemudian Tuangkan adonannya ya Tuangkan adonan sedikit demi sedikit Untuk menghasilkan tekstur yang tipis Memasak dengan tungku menggunakan kayu bakar Akan membuat adonan menjadi matang merata Dan harum dari kayu bakar Semakin menambah cita rasa Memasaknya pun Tidak memerlukan waktu yang lama Oke Pais sudah jadi Selanjutnya kita akan membuat selai anggur Anggur yang sudah ditumbuk Kemudian diaduk Di atas hujan panas Jangan lupa tambahkan gula ya Sebagai pemanis rasa selai Banyaknya penggunaan gula Tergantung banyaknya buah anggur Yang akan kita masak Katakan kasih Satu Banding dua Jadi Kalau ada dua piring anggur Berarti kita membutuhkan satu piring gula Begitu teman Aduk terus sampai anggur berubah Seperti adonan Dan lengket Dan Jadi deh Selai anggur hitam Oleh si bolang Selanjutnya Tinggal kita tuang di atas painya Jadi gak sabar nih Untuk segera memakannya Ayo Jangan ragu-ragu teman Makanan semikmatinya rugi Kalau kita sia-siakan Hmm Enak sekali Sungguh perpaduan yang pas Antara manisnya selai Dan lembutnya pai Lihat si kadek Saking nikmatnya Sampai belepotan Seperti itu Tambang lagi ah Ayo Kita habiskan teman-teman Dulu sebelum ada gunting Petani bunga tradisional Bali Menggunakan pisau anggapan Untuk panen bunga Alasannya Karena terbukti Dapat menjaga kualitas Dan bentuk bunga Bunga gumitir Atau yang dikenal dengan nama Marigold Adalah salah satu bunga primadona Di pulau Bali Selain digunakan sebagai penghias meja Bunga berwarna cerah ini Dipakai juga untuk banten Atau sekajian umat kundu Bali Dalam pertumbuhannya Tanaman bunga gumitir Dapat dipanen Setelah berumur 2 bulan Uniknya Saat sudah dewasa Tanaman ini akan sangat cepat berbunga Bahkan bisa dipanen Setiap 4 hari sekali Hanya saja Masa produk kita terbatas Cuma bertahan Kurang dari 7 bulan Ayo teman Kita kumpulkan bunganya Yup Semua bahan sudah siap Kali ini Kakak akan membuat minuman segar Dari bahan bunga gumitir Tak lupa kami sudah menyiapkan daun jempen Sebagai pelengkapnya Catat ya cara membuatnya Setelah dibersihkan Daun dan bunga Disangrai dengan api sedang Tidak perlu menunggu lama Karena kedua bahan harus diangkat Ketika sudah mulai layu Selanjutnya Siapkan air panas Lalu masukkan bunga Dan daun Yang sudah disangrai Aduk sampai air Berubah kemerahan Nah Jadi deh Teh bunga gumitir Alah kami Segar Tidak kalah segar Dengan minuman daun teh Apalagi Kalau ada kue mantel Dan beberapa jajaran tradisional lain Sebagai hidangannya Sempurna Teman ingat selalu 5M ya Memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Menghindari kerumunan Dan mengurangi mobilitas Salam otak pakualan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati